Petugas gabungan BNN dan Kesebangpol Tulungagung melakukan tes urin kepada sejumlah pegawai di lingkup Pemkap Tulungagung. Saat tes urin di kantor kecamatan Boyolangu, terdapat dua pegawai yang positif obat psikotropika jenis penyudia yepin. Sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN, Badan Narkotika Kabupaten Tulungagung bersama Bakes Bangpol Setempat melakukan tes urin terhadap pegawai di sejumlah organisasi perangkat daerah. Pemeriksaan terhadap para pegawai dilakukan secara acak. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di kantor kecamatan Boyolangu, petugas menemukan dua sampel urin pegawai yang positif mengandung zat obat psikotropika jenis benzodiazepin. Petugas pun akhirnya mengklarifikasi dua pegawai yang positif itu untuk memastikan ada tidaknya penyalahgunaan narkoba. Menurut Kabit Ideologi dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Kesbangpol Tulungagung Windu Raharjo, Kedua pegawai ini dipastikan tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Mereka mengaku mengkonsumsi obat dari dokter untuk sakit pengapuran tulang serta obat diet. Ketahanan ini merupakan tindak lanjut dari Impress No. 2 tahun 2001 tentang rencana aksi nasional P4GN Garing PN tahun 2020 sampai tahun 2024, serta Serat Ejaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Oktober 2021 nomor 357 Garing 5575 Garing SJ tentang optimalisasi pelaksanaan P4GN di daerah. Sasarannya diutamakan untuk ASN di OPD. Tadi yang diambil sampel berapa? 15. Hasilnya apa? Hasilnya negatif semua. Tadi yang dua minum obat. Kalau sempat positif karena memang ini ya? Ya, karena minum obat. Rencadanya pelaksanaan tes urin terhadap para ASN di Tulungagung seperti ini akan terus dilakukan. Hal ini bertujuan guna mengantisipasi adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.